Hai guys, berikut cara menggunakan binary cells di Visual C-SAP untuk pencarian bagaimana sih kita sampling untuk penggunaan binary oke, kita lanjut pertama pertama, istilahnya kita buat desain dulu tampilannya kita pakai groupbox biar tampilannya lebih bagus contohnya saya kasih nama binary oke, di binary ini saya pakai label label itu untuk informasinya informasinya disini ini untuk aranya saya buat 2, 3, 4, 10, 40 ini yang area yang saya pakai oke, terus saya buat textboxnya ada 2 untuk inputnya kita cari textbox textbox oke ini textboxnya satu, textbox ini adalah untuk form input kita textbox lagi itu untuk menampilkan hasilnya terus, satu lagi itu untuk kita buat button itu untuk kita tombol eksekusinya oke, ini untuk buttonnya contohnya contohnya, buttonnya ini button 1 ini kita bisa beri nama klik, atau apa terserah satu, linear terus, kita beri penamaannya disini oke, jadi istilahnya untuk kita memudahkan saya kasih nama btn linear berarti ini namanya ini ini, saya beri nama txt input dan ini untuk txt output oke setelah itu baru kita double click ke source code nya oke pertama ini kita deklaraskan dulu saya buat integer number integer oke integer ini saya untuk pemanggilannya jadi untuk input data berarti kita pakai txt input titik untuk text nya oke setelah itu baru kita lanjutkan untuk penamaan nilainya are ini saya ngambil dari number integer number integer disini seandainya saya masuk ke nilai 4 otomatis ini input 4 otomatis nilainya ini jadi ini 4 oke terus kita buat array nya artinya database nya apa sih isi array nya ini array nya ini saya isi 2 3 4 10 sama 40 oke jadi nanti kalau pencariannya tidak ada nilai ini otomatis nanti akan ada datanya tidak ada oke selanjutnya integer integer x sama dengan nilai ini untuk pembacaan nilainya selanjutnya integer resut oke kita menggunakan deklarasi nya untuk contohnya pencarian kita kita are sama apa sih nilai x nya oke ini untuk pencariannya kan tidak ada berarti kita buat deklarasikan dulu public static integer integer pencarian integer integer apa sih untuk nilai integer nya oke integer nya saya kosongin ini deklarasi nya dari array integer nya itu x oke oke berarti ini oke berarti ini untuk pencariannya oke saya masukkan disini sorry ini harusnya untuk pencariannya oke jadi logiknya jadi integer n sama dengan array titik length untuk panjangnya oke terus itu for integer integer jika i sama dengan 0 i sama dengan 0 maka i lebih kecil dari n maka i akan silahnya pengulangan oke selanjutnya itu pakai j if are ini kita ngebaca nilai i nya itu sama dengan x maka otomatis return return oke return nya itu i jadi jadi kita tambahkan lagi return nya itu minus 1 oke maka ini akan hilang oke terus selanjutnya kita uji datanya oke saya masukkan nilai 3 oh sorry belum selesai masih disini ini datanya belum tampil karena harus kita tambahkan untuk text output nya oke kita masukkan jika if nya search search sama dengan istilahnya dia tidak ada di datanya maka ada untuk text output sama dengan text ini untuk kita menampilkan itu sama dengan contohnya data tidak ada oke ee ee lagi txt output qt text sama dengan istilahnya untuk data nomor kalau seandainya datanya ada berarti ee result itu kita jadikan string supaya bisa apa kita jadikan to string isilahnya disini supaya ee bisa untuk tampil datanya oke jadi ini untuk txt output sama dengan txt txt to string oke kita cek kita masukkan datanya itu tiga semoga tidak error oke tiga ini nomor satu karena dihitung itu dari pertama itu 0 oke dengan satu oke kalau saya hapus 2 otomatis 1 sorry tidak ada data kalau saya masukkan 30 harusnya tidak ada data saya masukkan 2 itu nomor 1 oke berikut contoh untuk gimana informasi binary set menggunakan visual g-sharp terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih